Ini bedanya, jadi kalau di Rusia itu, walaupun orang bertentangan dari Rusia ataupun bertentangan pemikiran dengan Presiden Putin, kalau dia akademisi atau tokoh, dia itu diundang untuk menyampaikan apa? Pikiran dia, gagasan dia, kekhawatiran dia. Nah, beda banget kalau di kita itu kayaknya, oh ini ngomong, tutup bahaya nih, jangan sampai dia ngomong terus gitu. Yang aku dengar adalah bukan dari pemerintah Rusia-nya, tapi dari bagaimana kita berdiskusi sama akademisi di sini, di Valdai Club, yang kemudian mengkhawatirkan apa di Eropa yang terjadi, kemudian apa di Afrika, kemudian apa di Asia Tenggara, atau termasuk di keseluruhan Asia Pasifik. Itu menjadi sangat perhatian kita, karena jangan lupa ya, di situ ada anggota BRICS, ada anggota apa namanya, FPDA kan, ada anggota juga The Quad udah pasti, ada anggota AUKUS juga gitu. Jadi kita betul-betul lintas, akademisi itu dibuat menjadi lintas negara, lintas batas gitu, jadi nggak boleh pemikiran kita dibatasi. Yang penting niat kita tuh bener, kita kasih warning, kita kasih guideline gitu untuk ke depan seperti apa. Tapi secara khusus ada perhatian dari negara-negara yang bertemu dengan, atau yang ditemui oleh Bu Kony di sana tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, atau mereka nggak aware sebetulnya? Wah ada, kayak waktu aku di Perancis aja itu ada, jangan kan dari-dari tokoh ya, dari tokoh sekelasnya Hendrikis yang jatuhnya Perancis. Dari super taksi aja di Inggris misalnya, itu nanya gitu loh, kok eslamat ya, sampai semua eslamat lah kita sudah menyelesaikan Pilpres, tapi hampir semua juga bertanya, kok bisa negara demokrasi sekeren lu gitu kan, sehebat lu bisa ya, presiden aktif anaknya juga maju. Jadi ini yang mesti kita sadari betul ya, jangan sampai nih apa sih kehebohan ini menjadi kita jadi tercoreng secara internasional gitu. Makanya kalau aku mendukung tadi yang saya tanyakan Pak Hendrik, mau hak angket kah, mau MK kah, yang mesti sadari rakyat Indonesia, kalau sesuatu yang salah dibiarkan salah atau ditutupi terus salah, ini yang akan bayar harga itu negara gitu, negara kita, kita semua gitu. Jadi ini bukan, ini kok yang aku jadi sakit kepala itu, begitu kita mau ngomong lurus sedikit gitu kan, seolah-olah ini nyerang gitu, padahal bukan nyerang, kita lagi ngomong, demokrasi Indonesia ini menuju punah, baca kompas nggak tulisannya Dekan UGM, Wawan Masudi. Dia bilang, praktek politik kita ini ya kan, dinasti itu semakin menguat dan mengakar, sehingga ada secret guard of political party. Jadi udah, itu aja yang ceritanya, apa ya, bermain dengan masif gitu, rekrutmen politik itu dimainkan dengan masif oleh penguasa. Kemudiannya countervailing agency itu dilemahkan. Apa sih countervailing agency? Ya itu fungsi check and balance dari rakyat dan kepada penguasa. Kan jangan lupa nih, penguasa lo boleh aja berkuasa dari sana, yang menjadikan kamu itu kan kita gitu kan. Makanya kalau check and balance harus terjadi. Kalau nggak, kalau misalnya dipaksakan tidak terjadi pembagian kekuasaan gitu, maka pastinya, apa ya, itu akan mengerikan, karena apa ujung-ujungnya nanti ada antara pemerintah dan oposisi itu akhirnya terjadi penguatan daya tawar. Dan itu nggak boleh terjadi, karena saya ingatkan nggak tujuta di negara itu. Itu hampir di semua, dikontrolnya, apa, apa, diawasinya karena nggak jauh juga dari hampir yang sama. Ada represi terhadap tokoh-tokoh yang berpikiran lain atau berbeda pandang gitu. Nah ini diramal sedikit. Keliatannya Prabowo Gibran ini akan rukun terus atau mulai ada riak-riak? Kalau mulai ada riak-riak, kapan itu kira-riak mulainya? Kalau itu aku udah jauh-jauh hari ngomong, ingat nggak waktu aku bilang sama ambasadorosan yang nawarin aku posisi itu? Aku kan ketawa waktu dia nawarin dia gue jadi woman atau jadi woman. Gue ketawa banget, karena gue bilang boro-boro gue lah orang luar. Gue anggota partai bukan. Anggota di dalam sana pun bukan gitu kan. Mana mungkin sementara aku udah denger langsung dari Mr. X yang nggak akan pernah gue review namanya. Dia orang terdekat, orang penting di Gerindra. Orang waktu belum selesai pilpres aja tuh udah, udah, udah terjadi benturan-benturan atau apa, kubu-kubu gitu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, aku judulkan itu melihat ke dalam Indonesia. Dari sini saya bisa lihat misalnya eskalasi rivalitas Gokar versus Gerindra. Coba kita lihat, tadi saya cerita, sebelum terjadi apapun, udah ada tawar-tawaran keras di sana. Apalagi setelah terpilih. Maka, beberapa hari setelah penjombosan, kalau Pak Hendel lihat, itu ada beberapa pemicu faktornya. Pertama, Gokar mengklaim, dia adalah partai yang paling berkontribusi. Ini menurut gue nih, kalau salah tolong dikolusi ya. Tapi ada pandangan seolah Gokar itu mengklaim, dia itu partai yang paling berkontribusi, karena dia kan partai senior, partai besar, dalam kemenangan Pirpres, Pak Prabowo-Gibran. Kemudian, karena itulah, Gokar kelihatannya terus merongrong atau memaksa untuk punya, apa ya, jatah menteri paling banyak. Gitu kan. bagaimana kemudian, kita bisa lihat juga, Gerindra mungkin akan terlihat kesulitan dalam merespon tekanan Gokar. Itu, 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 walau nggak terucap, terasa. Betul kan. Dan, yang paling mungkin dikhawatirkan adalah pecahnya, polisi, atau, atau kumpulan mereka itu. Nah, kan, Jokowi menjadi ketum Gokar, itu juga menguat, karena Ical misalnya bicara tentang lampu hijau, tiga opsi ya, mengubah ADRT, partai, kemudian menjalani, apa ya, seolah-olah Jokowi dianggap karena sudah lima tahun gitu, karena kontribusi Jokowi erat 97 sampai berapa, 2002 ya, di asosiasi penguasa Gokar, itu mau dianggap sebagai dok Jokowi itu sudah memenuhi ADRT gitu. Nah, kemudian, posisi suara Gokar, yang menjadi kedua di PITEC ini, ini juga membuat Gokar itu agresifnya lebih berlebihan, sehingga dia mendorong apa ya, rivalitas dengan PDIP yang versus Gokar versus Gridra. ini akarnya terkait kepada spektrum revisi undang-undang MD3 sama perebutuhan kursi pimpinan DPR. itu kan membuat indikasi-indikasi yang aku sebutkan. Tadi, ini sekali lagi kalau aku baca berita dari sini ya, tapi juga ada tanda baik misalnya Prabowo memutuskan bubarkan TKN dan langsung melahirkan gerakan soliditas nasional. Nah, itu intinya bagaimana dia ingin memperhatikan atau memperhatikan urgensi bahwa keutuhan koalisi, apalagi imbas api dalam sekam, rivalitas Gridra dan Gokar tadi harusnya selesai. Yang terakhir, ingat arus baru masuk. Arus baru itu apa? Dua peristiwa terkini menurut aku itu adalah Suriapalok dan Nasdem yang pertama telah mengakui kemenangan, ya kan, dan kedua meninggalkan gugatan atau meninggalkan calon presiden dan calon presiden yaitu yang sedang terus menggugat ke MK. Nah, kalau bergabung, Nasdem itu masih menanti, kalau menurut aku ya, Nasdem itu pasti masih menanti imbal-balik jatah kursi menteri. Bagaimana dia pasti? Sementara, kalau itu terjadi, maka dia pasti mau jadi kuda hitam untuk mengoncok ulang arah konstelasi nasional dari Pak Guyuban Pate ini. Kira-kira demikian. Terakhir, sebelum penutup. Bukoni, saya pernah mengusulkan ada pertemuan empat tokoh untuk bisa mengimbangi rezim saat ini ya. Dan minimal memberikan solusi-solusi. Itu ada pertemuan antara Bume Gawati Sekarang Putri, Habib Rizik Zihab, Sri Sultan Namung Kumbunus 10, dan Yusuf Kala. Menurut Bukoni, mungkin enggak pertemuan itu terjadi. Kalaupun tidak terjadi, kira-kira siapa yang paling berat untuk hadir di pertemuan itu? Tidak hadir, Pak Sustri. Itu makanya aku tadi belum singgung ya. Jadi, kerennya Pak Hensat itu kemarin di acara Abraham Samad itu dua ya, penting. Satu, ngomong gagasan peradilan rakyat itu menurut aku sangat penting dan harusnya terus kita dorong dengan tadi. Kasus PBB itu harusnya jadi warning buat kita. Yang kedua adalah ide Pak Hensat kepada Pak Abraham Samad. Terus terang aja, ini minta izin ke Pak Abraham. Pak Abraham langsung telpon aku waktu habis wawancara Pak Henry. Dia ceritakan bahwa Pak Henry punya ide demikian. Waktu itu aku belum nonton podcast ya, setelah itu baru penonton. Tapi langsung aku bilang, oh Pak Abraham ini keren banget menurut aku. Karena kalau Sultan pasti beliau sangat wise ya. Dari awal kan beliau sudah tahu posisinya itu sangat menjaga itu. Ibu Mega juga pasti nggak keberatan ketemu Sultan beliau sangat dekat dan juga ketemu Pak JK. Yang aku khawatirkan, aku bilang sama Pak Abraham Samad adalah apakah bisa ya Pak Habib Rizik diundang gitu. Karena kalau aku lebih kayaknya tiga itu gitu. Kalau Pak Rizik, itu saya bukan tanpa mendahul ibu Mega ya. Saya kan belum bicara langsung dengan beliau tentang ini. Walaupun saya sudah bicara dengan Sekjen untuk bagaimana mengusulkan ini untuk apa yang disampaikan Pak Henry ini bisa menyelesaikan proses bangsa kan begitu. Nah tapi sekali lagi kalau dari saya pribadi untuk kayaknya Pak Habib masuk itu agak berat dan kalau tiga ini teripatriat ini pasti mudah sekali. Insya Allah mudah ya antara Pak JK yang akan pasti konsen ke ekonomi kemudian ibu sebagai ibu Mega sebagai tokoh demokrasi dan tokoh persatuan nasional menurut aku dan gerakan ideologi yang sangat jelas dari PDIP selama ini dan yang ketiga adalah Sultan yang menjadi pengayom dan juga kita tahulah bagaimana sikapnya yang tahu betul menurut aku waktu, tempat, dan cara gitu. Silahkan buka nih ada yang mau disampaikan untuk penutup untuk para wartawan misalnya mau di quote apa kalau aku sih yang mau quote itulah aku tuh karena disitu kan kita kan kalau Indonesia kan Indonesia emas 2045 gitu kan kalau di Rusia sini kita bicara tentang tantangan 2050 pertama apa kita itu akan menghadapi broad economic trend jadi negara itu akan bisa dilihat kalau sekarang kita tuh akan menjadi stagnan atau kita akan collapse makanya menurut aku dengan dolar hari ini naik sudah 15.880 dan itu menurut aku dia harusnya udah lebih tapi di pack oleh Bank Indonesia ya kan maka kita tuh mesti hati-hati kedua tadi saya gak sengaja lihat ada ya ada apa ya acara di Instagram atau dimana orang ngomong gini saya bingung deh katanya list apa bahan bakar kita bayar cash tapi perusahaan bahan bakar kita bangkrut apa lagi PLN ya kan apa pokoknya apapun yang kita bayar cash nih perusahaan itu bangkrut atau atau dalam kesulitan termasuk Garuda yang tiketnya mahal banget jadi ini mengkhawatirkan karena tadi saya kan bilang bahwa khawatiran saya adalah terjadi apa ya harus balik demokrasi ketika kemudian resilience kita masih lemah rentang sanksi ya kan kemudian apa ya tidak muncul distras sosial muncul juga kemudian hal-hal yang bisa membuat keriuhan nah itu kan berapa banyak ini bisa ketahan dengan 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 semakin gerakannya gerakan peradilan rakyat atau apapun yang kita minta itu sekali lagi ini udah udah bukan bicara print press harus kita ulang-ulangin terus deh ini bicara tentang Indonesia ke depan dan keberanjutan Indonesia nah kemudian 2020 lagi bagaimana ide mau tumbuh apa ya mau ditumbuhkannya sebuah masyarakat dunia yang yang bisa bersama-sama menuju atau kawasan lah maksudnya dunia yang bisa bersama-sama menuju satu tujuan kan paling gak kawasan aman gitu kan nah bagaimana itu bisa menuju ke sana kalau internal affairs kita kita gak rukun gitu perbedaan politik masalahin perbedaan politik sedikit persekusi atau bikin pusing lah dia dengan urusan hukum gitu kan nah itu itu menjadi masalah jadi menurut aku itu udah harus selesai itu bahwa siapa temannya apa itu selesai tapi kita selesaikan bersama apa PL kita nah yang patut diingat juga buat Indonesia atau pemimpin Indonesia yang ke depan ini adalah bagaimana beyond economic issue masalah identitas masalah nasionalisme dan masalah agama jangan salah itu tuh bisa firing gitu belum lagi pernyataan Kaporia kalau gak salah kemarin atau baru saja terkait tentang bagaimana Krokusiti di Rusia bisa terjadi apakah itu menjadi inspirasi buat gerakan teroris Indonesia sangat bisa ketika orang merasa nasionalismenya apa ya nasionalismenya terbakar kemudian identitas mereka terpinggirkan kemudian ada isu juga agama itu menurut aku akan menjadi akan menjadi tantangan besar kita kalau kita gak terus bisa memerawat keindonesian kita kebersatuan-persatuan kita karena tadi seolah-olah begitu membenarkan masalah berarti lu anti itu dong kosong dua masih ada kayak gitu padahal yang ini yang kita harus teruskan MK lah angket lah ini semuanya untuk membetulkan sistem demokrasi kita supaya negara itu gak